Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sementara itu Sekretaris Gugus Tugas Jawa Barat Dawud Ahmad menyatakan terkait kerjasama rujukan rumah sakit dengan Jakarta pihaknya masih dalam penjajakan. Sebetulnya belum ada kesepakatan. Kalau mau harus ada kerjasama. Kemudian juga secara regulasi karena ini ada menyangkut administrasi rumah sakit yang berbeda wilayah antara satu provinsi dan provinsi lain. Tentunya ini mungkin Kementerian Kesehatan yang lebih relevan untuk menangani. Tapi kita sudah mulai bicara dengan DKI. Di Jawa Barat sesuai SK Gubernur terdapat 150 rumah sakit rujukan COVID-19 ditambah rujukan SK Bupati Wali Kota menjadi 322 rumah sakit yang melayani pasien COVID-19.